Sementara itu anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Kemal Redindo, mengakui bahwa dirinya pernah meminta 111 juta rupiah ke Kementan untuk keperluan aksesori mobil. Kepada Majulis Hakim, Dindo mengaku permintaan itu disampaikan lantaran dirinya ditawari oleh Kepala Biro Umum Kementan saat itu, Sukim Supandi. Pertanyaan dari Ali Andri, saudara juga pernah meminta uang sejumlah 111 juta, untuk pembayaran aksesoris mobil, Mercedes, Triton, antara Triton dan Hilux, karena dua-duanya mobil dinas di saya, ada di Makassar, Toyota Hilux dengan Mitsubishi Triton. Itu benar, saudara minta melalui Ali Andri. Jadi, izin yang mulai menceritakan bahwa waktu Sukim berkunjung ke Makassar, dia menanyakan, ada yang bisa dibantu enggak? Saya bilang, ini bisa dibantu enggak Pak Sukim? Jadi, biasanya orang dari kementerian yang menawarkan pun melayani? Iya, karena pada saat itu kan... Melayani Pak Menteri dan keluarga ya? Betul, betul yang mulia.